Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari latihan-latihan soal mengenai konsep mol dan stoichiometri. Ya, untuk teorinya sudah dibahas pada video yang terpisah. Jadi, di sini kita langsung bahas soal dan pembahasannya ya. Ya, untuk yang pertama, contoh soalnya adalah hitunglah jumlah atom H di dalam, yang pertama 2 mol NH3, dan yang kedua 0,1 mol CN6H12O6 ya. Nah, perhatikan yang ditanya adalah jumlah atom H. Jumlah atom H ini berkaitan dengan jumlah partikel ya, di mana rumusnya adalah X sama dengan N dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Ya, X itu adalah jumlah partikel ya. Kalau ditanya jumlah atom H, dikasih taunya 2 mol NH3 ya. Di sini dikasih taunya 2 mol NH3, yang kita tahu adalah jumlah molnya NH3. Atau molekul, ya, molekul NH3. Ya, cara pertama kita bisa langsung hitung, ya, jumlah partikel NH3 ya. X adalah, molnya adalah 2 ya. 2 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. 3 ya, jadi ini adalah 12,04 dikali 10 pangkat 23. Satuannya adalah molekul, ya, karena yang diketahui adalah jumlah molnya NH3 ya. Molekul NH3. Nah, kita perhatikan, untuk satu molekul NH3 ya, satu molekul NH3 itu terdiri dari 3 atom H ya, memiliki 3 atom hidrogen. Jadi, kalau kita mau hitung jumlah atom H-nya ya, tinggal dikali 3 saja. Jumlah atom H, jumlah atom H-nya berarti 3 kalinya ya. 3 kali 12,04 dikali 10 pangkat 23, ya, sama dengan 36,12 dikali 10 pangkat 23. Satuannya berubah menjadi atom hidrogen, ya. Nah, yang kedua, 0,1 mol C6H12O6 ya. Nah, ini dapat dihitung langsung ya, kalau sudah mengerti konsepnya, kita bisa langsung hitung. Dalam C6H12O6 ini, ada 12 atom H, ya. Jadi, kita bisa langsung hitung jumlah, ya, jumlah atom H di dalam C6H12O6 ya. Karena molnya adalah 0,1 ya, kita tinggal masukkan 0,1 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Tapi, karena jumlah atom H-nya ada 12, berarti kita tinggal kali 12, ya. Nah, di sini kita dapat peroleh sebesar 7,224 ya, dikali 10 pangkat 23. Satuannya sudah berupa atom hidrogen, ya. Jadi, beda antara jumlah molekul dengan jumlah atom. Jadi, harus diperhatikan soal yang ditanya itu apa. Ya, kalau ditanyanya jumlah atom di dalam satu senyawa, kita harus tahu dulu jumlah dalam satu molekul senyawa tersebut ada berapa atom yang ditanya, ya. Kemudian, yang kedua, tentukan jumlah mol di dalam 2 juta atom besi, ya. Yang ditanya jumlah mol. Yang diketahui adalah 2 juta atom besi, ini adalah X, ya. Jadi, yang soal nomor 2 ini kebalikan. Yang ditanya adalah mol-nya, ya. Jadi, X adalah N dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, ya. Dimana yang untuk soal nomor A, X-nya adalah 2 juta, ya. 2 kali 10 pangkat 6. Sama dengan N dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. 3 dapat dihitung N-nya sebesar 1 per 3,01 dikali 10 pangkat 17 mol, ya. Satuannya mol, karena ditanya hanya jumlah mol saja, ya. Untuk yang B, perhatikan yang B diketahui 1,204 10 pangkat 24 molekul, ya. Sama caranya kita dapat hitung N-nya dari jumlah atomnya 1,204 dikali 10 pangkat 24 dibagi dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23, ya. Atau sebesar 2 mol, ya. Jadi, hati-hati, ya. Jumlah mol dan jumlah molekul itu beda, ya. Jumlah molekul adalah X, jumlah mol adalah N, ya. Yang ketiga adalah tentukan masa dari, ya. Kita harus tahu rumus masa, ya. Masa adalah mol dikali AR, ya. Bisa juga adalah masa mol dikali dengan MR, ya. Yang pertama, untuk soal yang A diketahui 8 mol gas N2, ya. Ini pakenya MR, ya. Masanya adalah 8 mol dikali dengan gas N2. MR-nya, karena N itu 14, ada 2 atom N, berarti 2 kali 14, ya. Jadi, di sini 14 harus dikali 2 dulu, baru dikali 8. Totalnya adalah 224 gram, ya. Ingat, satuan masa di dalam kimia adalah gram, bukan kilogram, ya. Untuk yang B, diketahui 1,204 10 pangkat 24 molekul, ya. Ini adalah X, ya. Jadi, kita harus mencari dulu jumlah molnya, ya. Jumlah molnya dapat dihitung dari X sama dengan N dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, ya. Dimana X-nya adalah 1,204, ya. 1,204 dikali 10 pangkat 24 sama dengan N dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23, ya. Dimana N-nya di sini dapat dihitung sebesar 2 mol. Setelah kita tahu molnya, barulah kita hitung masanya, ya. Dimana masanya adalah molnya 2 dikali MR, ya. MR-nya adalah, untuk SO3, S adalah 32, ditambah O-nya adalah 3, ya. Berarti 3 dikali 16, ya. Di sini dapat dihitung, MR-nya adalah sebesar, eh, masanya adalah sebesar 160 gram. Soal yang ketiga, yang C, ya. Yang C dapat dihitung dari 5,6 liter gas SO2 0 derajat 1 atm, ya. Perhatikan 0 derajat 1 atm ini adalah STP, ya. Kita diketahui volume ditanya adalah masa. Berarti kita harus cari dulu molnya, ya. Untuk STP, rumusnya V sama dengan N dikali 22,4, ya. Dimana V-nya adalah 5,6 sama dengan N dikali 22,4, ya. Jadi dapat N-nya sebesar 0,25 mol, ya. 0,25 mol. Lalu setelah tahu N-nya, kita hitung masa, ya. Masa adalah molnya 0,25 dikali dengan MR-nya, ya. SO2, ya. SO2 S32 ditambah 2 kali O, ya. O-nya adalah 16. Nah, di sini dapat dihitung total masanya adalah sebesar 16 gram, ya. 16 gram. Kemudian yang keempat, mengenai kemolaran, ya. Untuk kemolaran, kita harus tahu dulu rumusnya molaritas, ya. Di mana rumusnya adalah molaritas adalah mol dibagi dengan volume. Volumenya harus dalam liter, ya. Yang pertama, 12 gram CO2 2 kali dalam 200 ml larutan, ya. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu molnya. Karena diketahui masa di sini, ya. 12 gram. Berarti 12 gram adalah mol dikali dengan MR, ya. MR, CO, NH2 2 kali dapat kita hitung dari C12, O-nya ada 1, N-nya ada 2, ya. 2 kali 14. Ditambah H-nya ada 4, ya. Diperoleh N-nya adalah 1 per 5 mol, ya. Kemudian sudah tahu mol, kita bisa cari molaritas, ya. Molaritasnya adalah mol dibagi dengan volume, ya. Di mana molnya adalah 1 per 5, dibagi volumenya 200 ml. Ini kita harus ubah menjadi liter, ya. 200 ml berubah menjadi liter. Berarti sebesar 1 molaritas, ya. Hasilnya adalah 1, satuannya molaritas, ya. 1 molaritas. Kemudian untuk yang B, diketahui 1,12 liter, ya. Kalau diketahui 1,12 liter, gas NH3 dalam 2 liter larutan STP, ya. Perhatikan, STP di sini berarti kita tetap harus cari molnya dulu, ya. Dari V sama dengan N dikali 22,4, ya. Di mana V-nya adalah 1,12 liter, N dikali 22,4. Diperoleh N-nya sebesar 1,12 dibagi 22,4, yaitu 0,05 mol, ya. 0,05 mol. Setelah itu baru dihitung molaritasnya, ya. Molaritas adalah mol, ya, 0,05 mol dibagi dengan volumenya. Volumenya di sini adalah 2 liter larutan, ya. Dibagi 2 menjadi 0,025 molar, ya. Kita hitung molaritasnya sebesar 0,025 molar. Yang kelima, 100 ml larutan HCL 4 molar ditambah air sebanyak 400 ml. Tentukanlah molaritas sekarang, ya. Ini adalah soal mengenai molaritas, mengenai pengenceran, ya. Di sini tentang pengenceran, karena ditambah dengan air, ya. Untuk pengenceran, rumusnya adalah V1, M1, sama dengan V2, M2, ya. Di mana V2-nya adalah V1 tambah V, ya. V2-nya adalah V1 ditambah V air, ya. Di sini dapat kita lihat, dapat kita hitung, V1-nya adalah 100 dikali molaritas yang pertama adalah 4 molar, ya. Volume yang kedua adalah 100 ditambah 400. Karena ditambah air sebanyak 400, dapat kita hitung molaritas yang ke-2, ya. 400 dibagi 500, ya, atau 0,8 molar, ya. Menjadi lebih kecil dari 4 molar, dia berubah menjadi 0,8 molar. Karena ditambahkan air 400 ml, ya. Yang keenam, dicampurkan 10 ml larutan gula 8 molar dengan 30 ml larutan gula 2 molar, ya. Ini adalah contoh soal yang campuran, ya. Antara V1, M1 dicampur dengan V2, M2. Hasilnya adalah V3, M3, ya. Di mana V3-nya adalah V1 tambah V2, ya. Berarti di sini tinggal 10 dikali dengan 8, ya. Satuan dalam ml nggak apa-apa, karena kalau V1, V2, V3 dalam ml itu tidak masalah, ya. Kalau mau dirubah semua ke liter pun juga tidak apa-apa. Cuma ini untuk mempermudah, tidak perlu dirubah, ya. V2-nya adalah 30, M2-nya adalah 2, ya. Jadi 30 dikali 2. Hasilnya V3-nya adalah 40, ya. Total V1 dan V2 dikali M3, ya. Di mana M3-nya dapat dihitung sebesar 140 dibagi dengan 40, ya. Atau 3,5 molar, ya. Jadi 8 molar dicampur dengan 2 molar. Hasilnya 3,5 molar dengan perbandingan volumenya 10 sama 30 mili, ya. Untuk yang ke-7 soalnya, berapa gram NOH padat yang harus ditambahkan ke dalam 600 ml larutan NOH 0,4 molar. Supaya kemolarannya menjadi 0,9 molar, ya. Untuk soal nomor 7 ini juga merupakan pencampuran, ya. Di mana V1, M1 ditambah V2, M2 sama dengan V3, M3. Tapi perhatikan di sini yang ditambahkan adalah NOH padat, ya. Untuk NOH padat, ya. Padatan itu tidak punya molaritas, ya. Jadi V dikali M-nya di sini langsung berubah menjadi mol, ya. Ditambah V2, M2, ya. Sama dengan V3, pasti sama dengan V2, ya. Karena pencampuran larutan dengan padatan itu tidak mengubah volume, ya. Jadi padatan itu tidak mengubah volume. Yang kita cari di sini adalah M1-nya, ya. V2 harus dirubah ke dalam liter karena kita mau cari mol-nya, ya. 0,6 dikali 0,4, ya. Dikali dengan 0,4. Ya, V2-nya tetap 0,6. V3-nya menjadi 0,9, ya. Nah, di sini dapat dihitung N1-nya sebesar 0,6 dikali 0,9 dikurang 0,6 dikali 0,4, yaitu sebesar 0,3 mol, ya. Setelah kita tahu mol-nya NaOH yang dibutuhkan, maka kita dapat hitung masa, ya. Masa adalah mol dikali dengan MR, ya. MR-nya NaOH di sini kurang informasinya, ya. Harusnya ada dikasih tahu. AR-nya NaOH itu sebesar 23, ya. O itu 16, dan H-nya adalah 1, ya. Jadi di sini mol-nya 0,3 dikali MR, ya. MR-nya adalah 23 ditambah dengan 16 ditambah 1, ya. Yaitu sebesar 12 gram, ya. Jadi penambahan larutan dengan padatan itu tidak mengubah volume larutan. Jadi V2-nya sama dengan V3, ya. Kemudian yang nomor 8, tentukanlah molaritas larutan H2SO4 98% yang masa jenisnya 1,8 kg per liter. Ini adalah rumus molaritas yang kedua mengenai, ya, memakai kadar, ya. Jadi molaritas adalah kadar, Rho dikali kadar, dikali 10, dibagi dengan MR, ya. Jadi Rho-nya adalah sebesar 1,8 kg per liter. Ini tidak perlu dirubah, ya. Karena Rho memang harus dalam 1,8 kg per liter, ya. Dikali kadarnya 98%, enggak perlu ditulis per 100, ya. Dikali 10 per MR, ya. Di sini juga kurang datanya. Untuk AR-nya, AR dari S itu sebesar 32, ya. O itu 16, H itu 1, ya. Jadi untuk H2SO4, MR-nya adalah sebesar 2 kali 1, ditambah 32, ditambah 4 kali 16, ya. Di sini dapat dihitung sebesar 98, ya, MR-nya, ya. Jadi di sini bisa langsung dicoret atas dan bawah. Diperoleh, hasilnya adalah 18 molar, ya. Jadi untuk molaritas, perhatikan, ada 2 rumus, ya. Molar per volume dan yang memakai masa jenis dan kadar.